Jangan diremehkan mimpi, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi Ya Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi Mu'jizatnya Nabi Yusuf ta'wil mimpi Jadi kalau ada Kiai Habib Ustadz cerita mimpi yang suhih Kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil Al-Quran itu pakai mimpi jadi dah dalil Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai suatu yang penting Sehingga dimasukkan di dalam suhih Bukhari Nabi SAW bersabda Rukyatul mu'min, mimpi seorang mu'min Seper 46 bagian dari kenabian Jadi kalau ada Kiai Habib Ustadz cerita mimpi Kamu meremehkan, kamu meremehkan syariat Islam Meri Ya Nusuf diremehkan tak ada dalil Mimpi Biar mantap Berarti mimpinya orang soleh, mimpinya ulama itu pun Penting Ini penting saya ceritakan mungkin agak aneh di dunia kampus ya Di bab ini Kalau dalam teori kita Pak On itu Mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi Ini yang agak aneh di ilmu pesantren Jadi melihat dengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi Karena mimpi Rukyatul mu'min dijamin oleh Rasulullah Sama dengan 46 Jusun Minanubuah Jadi persennya itu besar sekali 46 Persen dari Jusun Minanubuah Otoritatifnya Nah tentu tidur yang benar Logikanya gini kata-kata kitab-kitab menjelaskan Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh Cinta atau tidak cinta Senang atau tidak senang Sedang butuh apa enggak Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor Itu melihatnya dengan penuh harapan Jadi kalau saya sakit mau mati Itu senang melihat dokter Karena ini harapan Rektor enggak ngefek gitu kan Tapi kalau saya politikus Melihat ketua partai itu lebih respect ketika melihat dokter Jadi gara-gara banyak kepentingan ini Melihat itu enggak pernah jujur gitu Enggak pernah Enggak pernah jujur Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu Kalau dalam teori kita Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik Ana suniamun wa idhamatu indah bahu manusia Itu hakikatnya tidur Baru setelah mati Bangun Misalnya kita di dunia Anggap uang itu penting Harta itu penting Jabatan penting Setelah kita mati Ternyata yang paling penting itu hanya sujud Karena kamu itu kenangan ketemu Allah Terbaik itu sujud Yang kita anggap penting di dunia Semuanya enggak penting Yang kita anggap sepele Kayak sholat Ternyata itu super Penting Tapi sadar itu nunggu Nanti di akhirat Saya ini termasuk syukur Yang sadar sebelum sampai akhirat Jadi termasuk orang yang beruntung Nah Kenapa mimpi itu begitu penting Karena tadi Ketika orang tidur itu Off semua Sistem syarafnya Sistem apanya Yang ada hanya Pengendalian Tuhan Karena dia enggak bisa Mengendalikan dirinya sendiri Apalagi kalau tidurnya benar ya Tentu pakai wudhu Terus pakai doa-doa Terus menghadap Kayak mayat itu lah Standar mayat itu Menghadap ke kiblet Kayak Kayak posisi mayat itu Sehingga dia ada intervensi Pada dirinya sendiri Ya enggak punya keinginan Dari dirinya sendiri Kamu kan enggak bisa Ingin Wah tidur Ingin ketemu wanita cantik Enggak bisa tentukan gitu Akhirnya ya Benar-benar Hanya milik Allah Akhirnya Mimpi itu penting Karena disitu manusia Enggak punya nafsu Enggak punya keinginan Sehingga bukan cerita orang-orang dulu Fir'on itu kurang jahatnya Kurang kelirunya Dia mimpi ada api dari Bani Israel Yang membakar kerajaannya Dan semua pentawilnya sepakat Itu maksudnya Anda akan dihabisin Kerajaan Anda oleh Bayu dari Bani Israel Begitu juga Raja zaman Nabi Yusuf Itu mimpi Kalau ngalami ada Tujuh sapi yang gendut Dimakan oleh Tujuh sapi yang Kurus Jadi mimpi itu sarana Bahkan Bahkan dari orang kafir Karena Ya tadi Yang preman Yang enggak ada preman Yang soleh Yang enggak ada solehnya Semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala Pas tidur Sehingga tidur ini Menurut agama Lebih otoritatif Asal dengan tidur yang benar